Hey guys, welcome back to Fresh Ingredients. Topik hari ini adalah membahas istilah-istilah di dunia pertanian. Topik ini juga akan menjadi satu seri sendiri dan ke depannya saya akan bahas hal-hal lainnya. Untuk hari ini kita akan membahas perbedaan dari kata benih dan bibit. Materi hari ini ditulis oleh saya dan kakak saya yang merupakan lulusan pertanian S2 di Tsukuba University, Japan. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Menurut saya ini adalah hal yang paling sering orang salah sebut, yaitu perbedaan antara kata benih dan bibit. Banyak banget orang kebalik ataupun bingung perbedaannya apa, sehingga sering salah sebut dan menyebabkan kami orang pertanian jadi bingung juga untuk menjelaskannya. Semoga setelah kalian menonton video ini kalian jadi lebih mengerti apa perbedaannya. First, kata benih. Benih menurut KBBI adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Jadi, yang bentuknya masih seperti biji-bijian seperti ini termasuk dalam kategori benih. Ukurannya juga bermacam-macam. Contohnya yang kecil ada benih cabai, tomat, pakcoy. Bahkan yang lebih kecil lagi ada benih thyme dan oregano. Kalau yang ukurannya besar ada benih alpukat, mangga, durian, dan lain-lain. Untuk memperoleh benih, tentu saja bisa dengan membeli di toko tani ataupun online, dan bisa juga kita ambil dari buahnya. Contohnya kita beli tomat di pasar, daging yang kita masak, bijinya kita ambil, lalu ini akan menjadi benih tomat. Atau habis makan durian, bijinya kita ambil, cuci bersih, lalu ini juga bisa dibilang benih durian. Contoh barusan adalah cara membuat benih sendiri. Meskipun petani pada umumnya, umumnya akan lebih memilih untuk membeli benih di toko tani daripada membuat sendiri. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, membeli benih di toko tani jauh lebih efisien. Ya iyalah, masa jika kita mau menanam cabai 1 hektare, kita beli dulu cabainya di pasar, terus satu-satu kita bukain, tentu hal seperti ini tidak efisien. Kedua, benih yang dijual di toko kebanyakan adalah benih hibrida atau benih unggul. Dan cara menemukannya dapat dengan dibaca di labelnya. Jika di labelnya ada tulisan F1, artinya benih tersebut adalah benih hibrida. Apa arti benih hibrida? Benih hibrida atau benih F1 adalah benih turunan pertama dari perkawinan dua indukan yang unggul. Keuntungan menggunakan benih hibrida tentu aja banyak banget. Umumnya, tanaman akan jauh lebih kuat terhadap serangan hama, penyakit, dan hasil panennya pun juga biasanya lebih banyak ketimbang benih yang non-hibrida. Dan sedikit fun fact tentang benih hibrida F1, jika kita menanam benih F1 dan hasil panennya kita jadikan benih lagi, maka benih tersebut disebut benih F2. Karena dia merupakan keturunan kedua dari si indukan yang unggulnya. Dan yang menarik lagi, jika kita menanam satu hektare let's say cabai rawit dari benih F2, maka ada beberapa pohon yang nanti keluarnya bukan cabai rawit, bisa aja jadi cabai keriting ataupun cabai besar. Hal ini disebabkan DNA si indukan pertamanya bisa aja bukan murni cabai rawit. Bisa aja indukan ini merupakan campuran dari cabai rawit atau cabai keriting ataupun cabai besar. Sehingga DNA-nya pun turun hingga benih F2. Lalu apakah kita harus membeli benih F1 terus? Jawabannya menurut saya tidak perlu. Atau lebih tepatnya tidak semua komoditas pertanian memiliki versi benih F1-nya. Karena membuat benih F1 itu tidak mudah, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa membuatnya. Lalu beberapa komoditas pertanian seperti sayur-sayuran, tanpa menggunakan benih F1 pun, tanamannya sudah cukup tahan terhadap hama dan hasil panennya juga berlimpah. Nah, kita sebagai urban farmer apakah perlu membeli benih F1? Menurut saya tidak terlalu perlu. Karena saya menyarankan kita membeli benih yang packagingnya kecil atau benih re-packaging aja. Selain lebih murah, dan kenyataannya nanti pasti juga akan sisa. Setelah itu kita lupa dan ujung-ujungnya benihnya katel luarsa. Maka dari itu sayang banget kalau kita beli benih yang ukurannya besar. Well, meskipun beberapa brand besar, salah satunya ecapanan merah, mereka udah memiliki packaging urban farming dengan beberapa jenis benih yang sudah F1 pula. BTW saya tidak di-endorse ya. Dan jika yang baru mau mulai urban farming, saran saya coba aja menanam yang gampang terlebih dahulu. Seperti kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Untuk benih kangkung dan bayam bisa kita beli, dan selalu saya mereka belum ada jenis F1-nya. Kemudian kalau cabai dan tomat bisa aja kita ambil dari buahnya langsung. Sebelum lanjut ke pembahasan bibit, iklan bentar. Guys, gue lihat di studio Youtube gue 64,7% yang nonton channel ini belum subscribe. So, jika kalian merasa video ini membantu dan ingin terus menonton saya membahas hal-hal yang lain, please banget subscribe ke channel ini, karena itu sangat membantu saya untuk terus semangat membuat video-video yang baru. Kemudian balik lagi ke topik, sekarang kita akan bahas mengenai bibit. Bibit adalah tanaman maupun benih yang sudah tumbuh dan berkecambah. Di sini saya ada contoh benih sawi keriting. Setelah saya semai, 15 hari kemudian saya mau pindahkan ke pot yang besar. Ketika saya mau pindahkan ke pot yang besar, sawi keriting ini saya sebut sebagai bibit sawi keriting. Contoh kedua, tanaman alpukat yang saya tanam di pot kecil ini, ketika dia masih biji dan ada di buahnya, kita sebut sebagai biji ataupun benih alpukat. Tapi ketika sudah berkecambah dan tumbuh seperti ini, maka dia disebut sebagai bibit alpukat. Contoh ketiga dan yang terakhir, ini adalah buah nanas. Ketika daun atasnya kita potong dan kita tanam di polypeg kecil seperti ini, ketika sudah tumbuh, bisa kita sebut sebagai bibit nanas. Sekian aja guys pembahasan mengenai video hari ini. Semoga dapat membantu kalian. Jika suka, please give it a like dan subscribe ke channel ini karena itu sangat berarti bagi saya. Thank you and I will see you next time. Terima kasih telah menonton!